Tapi saya juga ingin menasehatkan kepada para habaib. Dimanapun anda berada, jadilah suri tauladat. Jadilah contoh yang baik. Jaga nama baik datukmu, Sayyiduna Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Habaib-habaib, sebagai keturunan Nabi, jangan sombong. Jangan tekabun. Jangan merendahkan orang. Apalagi menindas orang. Haram, sudara. Haram. Semua habaib, siapapun dia yang menjadi keturunan Nabi. Wajib menjadi terhadap. Wajib menjadi contoh. Wajib berakhlak mulia. Wajib bersikap yang baik, sudara. Karena habib harus berakhlak pun. Habib harus jaga nama baik Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gila-gila jelas tidak? Jelas tidak? Makanya saya penyaman. Saya penyaman untuk mengamu habaib. Semuanya usulat mergi agama. Mereka ada dua kemana tempat. Ada Habib Albi bin Tusmin. Ada Habib Muhammad bin Hussein Atas. Ada Habib Halim bin Abdul Rahman Atas yang ikut hari ini, sudara. Ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habshi. Ada Habib Irfan Aridrus. Ada Habib Magir Atas. Ada Habib Hussein Asinggah, sudara. Saya amanatkan kepada mereka. Wajib bersikap baik. Wajib berakhlak baik. Wajib berdaklak. Kita wakil Islam, sudara dengan baik. Dan sampai di situ, kita ingatkan kepada orang-orang kita. Ingat, ingat. Hormati para kiai. Hormati para guru. Hormati para pimpinan-pondok pesantren. Kiyom tangan mereka. Kiyom tangan mereka. Kalau mereka tua darimu. Apalagi mereka punya ilmu. Kiyom tangan mereka. Jadi bohong. Kalau ada mengatakan. Dokter Habaim. Kalau masyarakat. Boleh. Bebas. Judi. Bebas. Bohong. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu saya juga minta kepada para ulama. Para kiai semua. Tuan-tuan guru tolong. Kalau ada Habib yang tidak baik. Nasehati. Nasehati. Jangan dibiarkan kiai. Jangan. Jangan saya tahu. Kiai-kiai begitu cinta kepada Habaim. Cinta kepada suriah Nabi. Kadang-kadang mau negor tidak enak. Mau negor khawatir. Jangan. Jangan tidak enak. Kiai ulama. Jangan. Jangan. Sebab kalau tidak enak. Nanti jadi penyakit penular. Akhirnya satu tidak baik. Jadi dua. Dua jadi tiga. Nasehati. Hei. Kau Habib. Kau keturunan Nabi. Berakhlaklah yang baik. Kau Habib. Kau keturunan Nabi. Saya cinta kepada kamu. Tapi berakhlaklah yang baik. Jaga nama baik Nabi. Jaga nama baik Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu saya bertanya semua yang ada disini. Kalau ada Habib yang tidak baik. Wajib tidak dinasehati. Wajib tidak dinasehati. Siap nasehati mereka. Takbir. Ini gara-gara satu dua yang berbeda aku tidak baik. Kemudian diangkat. Didarul ulang. Disebarkan. Dibilang semua Habib begitu. Kurang ajar. Sudara. Eh. Habib yang jadi ulama. Banyak. Yang jadi awliya. Banyak. Yang baik. Banyak. Kenapa kau gonjolkan hanya mereka-mereka yang tidak baik. Jangan dianggap kami ini suka dengan perbuatan tidak baiknya Habib. Justru kami malu. Dan kami yang ikut berteriak hampir di setiap mimbang. Sudara. Supaya Habib jaga akhlakmu. Setuju tidak? Setuju tidak? Nama itu saya mau tanya sekarang semua. Kiai dengan Habib bersatu. Setuju? Kiai dengan Habib saling menghormati. Setuju? Umat semua senang tidak lihat Habib bersatu? Senang tidak? Karena itu saya mau tanya semua. Siap jaga persatuan? Siap jaga persatuan? Siap jaga perjuangan? Siap jaga persaudaraan? Takbir! Sallu alam Nabi. Amin!